Menteri Luar Negeri Singapura 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 melakukan negosiasi untuk bilateral investment treaty kita sudah melakukan beberapa kali exercise dan next exercise untuk scoping exercise akan dilakukan pada tanggal 27-28 Februari di Jogja kemudian menyangkut draft double taxation agreement ini juga sudah ada kemajuan dalam artian sudah ada draft dan kemudian akan dilakukan negosiasi pada awal-awal tahun ini jadi first quarter untuk tahun ini kemudian kita melihat juga proyek misalnya proyek kawasan industri kendal KIK kita melihat bahwa sejauh ini sudah 77% yang sudah untuk pembangunan politekniknya sudah 77% selesai karena waktu itu kan kita bahas selain membangun kawasan industri itu juga ada politeknik pembangunannya sudah hampir selesai terus kemudian mengenai kawasan itu sendiri semakin hari semakin bertambah tenensnya sekarang sudah 36 perusahaan yang ada di di kendal di KIK itu kemudian mengenai masalah pariwisata kita juga berbicara mengenai apa namanya cruise tourism nah untuk cruise tourism kapal pesiar Genting Dream sudah ada pelayaran dari Singapura Surabaya Bali mulai 10 Desember 2017 dan kita sekarang sedang mengembangkan juga kerjasama Pelindo 3 dengan salah satu perusahaan di Singapura untuk marina di Banyuwangi Terus terdapat juga kerjasama untuk MAIS MAIS juga kerjasamanya sangat MAIS itu Meetings, Incentive, Prevention, and Exhibition Jadi ini juga perkembangannya sangat baik masih dalam konteks tourism mengenai apa namanya cruise ini terdapat pengamatan Paukis ya itu juga terjadi kemajuan yang sangat berarti terus mengenai digital economy kita tahu kalau kita memilih kerjasama untuk pembangunan digital bridge di Batam ya Pak dengan salah satu perusahaan kita dan akan di launch pada pertengahan Maret jadi sudah ada kemajuan lagi terus kita juga bicara kapan akan diselenggarakan next leaders meeting kita sedang akan melihat tanggal yang tepat untuk kedua pemimpin Bapak Presiden dan juga Pak PM tahun ini karena tahun ini adalah tugas bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan leaders retreat jadi intinya adalah kita compare notes mengenai dimana kita sekarang in between two leaders meetings saya kira mungkin yang 10 New Bali yang berjasama untuk pariwisata jadi Bapak Presiden sudah mencanakan 10 New Bali dan sudah ada perkembangan misalnya penerbangan langsung dari Singapura ke Tobak dan dijajaki juga penerbangan langsung siapur berhitung jadi bukan hanya mendatangkan pariwisata tetapi juga investasi dalam mendatangkan pasukan jadi dalam pembahasan ada diskusi soal perjanjian ekstradisi antara bilateral atau keasean mungkin jadi lebih kepada bilateral terima kasih